Hai everyone welcome back again di titik kenal YouTube channel with me and in this video we're gonna talk about the differences between future perfect dan future perfect continuous nah jadi di video ini kita akan membahas mengenai perbedaan yang ada dalam tenses future perfect dan future perfect continuous karena dua tenses ini dibilang sangat mirip dan bagaimana cara menggunakannya lalu bagaimana cara membedakannya mungkin kita masih belum tahu nah bagi kalian yang belum tahu kalian harus simak video kita sampai habis Oke tapi sebelum itu jangan lupa untuk like subscribe dan komen di channel kita so check it out langsung aja kita ke papan di sini yang pertama akan kita bahas adalah future perfect as we know future perfect dan future perfect continuous itu adalah tenses yang sama-sama ada di future future itu berarti masa depannya so yang pertama di sini ada future perfect jadi future perfect itu memprediksi atau menyatakan suatu kejadian yang akan selesai di masa depan maksudnya di sini kita sudah mempredisisikan bahwa kegiatan itu akan sudah selesai di masa masa depan contohnya misalkan aku akan membeli rumah di bulan Januari nanti berarti mungkin sekarang kita lagi proses pencarian rumahnya lagi proses arguing nya nah ketika di bulan Januari kita sudah selesai membeli rumah itu sekarang kita lanjut lihat ke rumusnya jika rumusnya dalam future perfect itu kita menggunakan subject will have verb tiga nah jadi untuk perfect ini kita harus selalu menggunakan verb tiga karena itu dalam future perfect pun tetap ada will namun ditambahkan have dan verb tiga contoh kalimatnya ini langsung yang pertama ada they will have build the house by me berarti artinya mereka akan sudah membangun rumah di bulan Mei maksud dari kalimat di sini adalah misalkan sekarang adalah bulan Desember jadi di bulan Desember ini kita sudah bersiap-siap untuk membangun rumah lalu ada Januari Februari Maret April itu adalah proses pembangunannya lalu di bulan Mei diharapkan rumah itu sudah selesai dibangun berarti sudah jadi sudah dalam bentuk rumah begitu terus contoh yang kedua we are so late the play will have started by the time we get there artinya kita sudah sangat telat dramanya akan dimulai ketika kita sudah sampai di sana berarti maksud contoh kalimat di sini adalah sekarang mungkin kita sedang perjalanan menuju ke sana kita sudah tahu kita telat maka ketika kita sudah sampai di sana karena pertunjukannya sudah dimulai begitu maksudnya itu tadi tentang future perfect jadi digunakan untuk memprediksi suatu hal yang sudah akan selesai di masa depan jelas ya paham kan nah sekarang kita move ke future perfect continuous gimana nih maksudnya jadi di sini kita tahu ada nama continuous di sini berarti kan sedang terjadi ada nama perfect juga berarti sudah selesai berarti lalu maksudnya menceritakan tindakan atau keadaan yang lebih panjang dan masih akan berlangsung hingga waktu di masa depan jadi maksudnya future perfect continuous ini adalah kejadian yang diprediksi akan sedang terjadi di masa depan dan sedang dan sudah selesai juga di masa depan itu jadi maksudnya misal kita berencana untuk liburan ke Bali di bulan Agustus nanti selama tiga hari dan setelah itu langsung pulang nah karena sekarang masih bulan Mei maka pasti kita sekarang prosesnya lagi mencari tingkat pesawat booking hotel mungkin mencari teman disana dan sebagainya nah nanti ketika kita berangkat ke sana itu kan sedang terjadi dan akan selesai ditambah yang sudah kita tentukan begitu dan future perfect continuous ini juga terjadi peristiwa-peristiwa yang lain sebelum peristiwa kita ini terjadi gitu ya misal nih jadi karena kita punya rencana untuk liburan ke Bali selama tiga hari di bulan Agustus karena sekarang masih Mei maka akan ada peristiwa lain yang terjadi selama bulan Mei Juni-Juli sebelum masuk ke Agustus seperti itu nah langsung saja kita lihat ke rumusnya disini ada subject will have been for being karena dia continuous maka selalu menggunakan for being karena dia ada perfect maka menggunakan have dan been subject will have been for being contoh kalimatnya yang pertama I will have been living in Jakarta for a year by next year aku akan sedang tinggal di Jakarta selama satu tahun di tahun depan nah dia sudah memprediksi nih kalau tahun depan dia akan tinggal di Jakarta selama satu tahun kan itu belum terjadi tapi kita sudah mengatakannya maka itu menjadi yang akan sedang terjadi nah lalu yang kedua she will have been visiting his brother for a week by the end of the year jadi dia akan sedang sudah mengunjungi saudaranya selama satu minggu di akhir tahun ini jadi ini misalkan sekarang kita berada di bulan Agustus akhir tahun maka di Desember kita sudah memiliki rencana untuk mengunjungi saudara laki-laki kita maka saat itu kita sudah merencanakan bahwa kita akan tinggal di rumah saudara kita selama satu minggu di bulan Desember nanti dan setelah selesai satu minggu maka kita balik lagi nah itu adalah proses dari future perfect continuous jadi berbeda ya dengan future perfect kalau future perfect sekarang kita sudah proses melaluinya dan diharapkan selesai di masa depan tapi kalau future perfect continuous kita sedang memprediksinya sedang merencanakannya yang akan sedang terjadi dan sudah selesai juga di masa depan nah jadi tadi dua perbedaan dari future perfect dan future perfect continuous jadi kalau future perfect itu lebih fokus kepada aktivitas yang dilakukannya tapi kalau future perfect continuous itu lebih fokus kepada durasi yang dilakukannya so thank you everyone for watching this video I hope this video is useful for you and don't forget to always stay tuned in our youtube channel and I'll see you next soon bye bye